Yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa warga adat Cirende, Kota Cimahi menggelar upacara tabur bunga di bekas lokasi tempat pembuangan akhir sampah Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selasa kemarin. Upacara digelar untuk mengenang tragedi longsor yang menimbun ratusan rumah dan menelan ratusan korban jiwa di TPA Lewi Gajah pada 21 Februari 2005 saat TPA tersebut aktif. Dengan berpakaian serba hitam, warga adat Cirende menggelar upacara tabur bunga di bekas lokasi tempat pembuangan akhir sampah Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selasa kemarin. Dengan membawa karangan bunga dan air yang ditempatkan pada sebatang bambu, puluhan perwakilan warga adat Cirende duduk bersimpu di lokasi bekas longsor TPA Lewi Gajah. Diiringi getaran alat musik karinding, mereka memanjatkan doa dengan khusyuh bagi para korban tragedi 21 Februari 2005 atau saat longsornya TPA Lewi Gajah. Tragedi tersebut menimbun ratusan rumah dan korban jiwa. Selain memanjatkan doa, mereka pun menaburkan bunga dan menyeramkan air di lokasi bekas longsor. Sebagai simbol, fungsi TPA Lewi Gajah yang menjadi mata air warga bisa kembali ke sedia kalah. Salah satu ketua dari warga adat Cirende, Abah Asef, mengatakan tragedi longsor di TPA Lewi Gajah menjadi cikal bakal diperingatinya Hari Sampah Nasional yang jatuh setiap 21 Februari. Tahun ini merupakan peringatan yang ke-13. Peringatan yang ke-13, jadi sudah 13 tahun yang lalu TPA Lewi Gajah ini langsung. Memakan korban yang korbannya? Pada 21 Februari 2005 itu memakan korban kurang lebih 157 yang meninggal dunia dan kurang lebih ada 20 yang tidak ketemu. Ada 7 warga dan kemulung kurang lebih seperti ini. Warga berharap pemerintah tidak memfungsikan kembali bekas lokasi TPA Lewi Gajah sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Tapi lokasi tersebut bisa dialih fungsikan sebagai kawasan edukasi atau ekowisata, yaitu sebuah kawasan dengan kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV